Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya selamat pagi semuanya apa kabarnya semoga sehat-sehat selalu nih buat teman-teman semua oke jadi gue rasa untuk hari ini ya teman-teman ya market-marketnya itu kurang bersahabat banget teman-teman ya kalau kalian perhatikan wadaw marketnya dimainin ya para elite anjir banget kenapa ini kalau marketnya turun gue rasa kalian sebagian ada yang tahu dan sebagian juga ada yang alah bodo amat gitu ya teman-teman gue rasa seperti itu ya nah di video kali ini gue akan mengulasnya ya teman-teman di video ini kali gue akan mengulasnya kenapa market ini kok bisa merah merona seperti ini gitu tomen ya oke dan sebelum kita lanjut ke pembahasan temannya buat kalian yang belum subscribe video di channel channel di channel ini ya kalian bisa subscribe dulu ya Kenapa karena setiap harinya gua disini akan share informasi seputar crypto karansi serta sentimen-sentimennya ya dan gua pasti kalian enggak bakal ketinggalan dan buat teman-teman semua yang mungkin nih mungkin belum bergabung di grup telegram gua silahkan bergabung temannya karena apa karena setiap harinya disini juga gua akan share seputar news crypto karansi serta sentimen-sentimennya dan update-an crypto itu sendiri dan disini juga kalian juga bisa sharing ke gua dan temen-temen di grup telegram gua ya Tunggu apalagi joinnya gratis link udah gue siapin di kolom deskripsi Oke gua tunggu kalian di grup telegram di grup telegram kuah Oke teman-temen Oke jadi kita langsung ya ke pembahasan topik mengenai kenapa sih emarket crypto saat ini mengalami penurunan ya kita lihat kemarin BTS itu sempat nengkring ya nongkrong di sekitar 45 dan terjum bum terjun bebas sampai level 40.000 dan ini sudah ada kenaikan sedikit teman-teman ya yang menyebabkan harga Bitcoin saat ini di level 42.900 teman-teman penurunan Bitcoin ini ya penurunan Bitcoin ini yaitu menyebabkan banyak alkoin juga mengikutinya ya memang ada sih beberapa itu kalau kalian lihat ya sini ada BNB Leo ICP dan C ada beberapa yang menghijau memang tapi kan kalian lihat sendiri untuk menghijauinya itu enggak 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 signifikan gitu teman-teman ya tapi di sini kita enggak bicara micin ya teman-teman kita nggak bisa micin kalau kita bicara micin waduh banyak sekali micin yang tumbuh saat ini ya teman-teman ya jadi melawan arus intinya seperti itu gitu ada beberapa kalian bisa cek sendiri di topdiner di GTA yo ya teman-teman Oke tapi rata-rata overall untuk market saat ini ya itu lebih cenderung merah ya tapi sebelumnya gua udah pernah bilang ke teman-teman ya jadi momen dimana momen mengarah ke persetujuan ETF kalau kalian perhatikan video gua sebelum-sebelumnya yang mengupdate Bitcoin ya atau seputar news crypto karansi gua udah wanti-wanti kalau kalian ya bahwa ini adalah momen-momen krusial atau sangat penting banget buat kalian pantau dimana momen ya atau sepes waktu ya untuk mengarah ke persediaan ETF gua rasa akan dimanfaatkan oleh sebagian elit-elit ya untuk meraih Bitcoin di harga bawah dengan menciptakan sebuah news-news biasanya seperti itu itu temennya nah pertanyaannya kan kenapa Bitcoin ini mengalami penurunan ini nggak jauh-jauh dari info ETF juga temennya info ETF juga temen oke jadi kita enaknya ya langsung aja ya temennya kalian bisa lihat sendiri ya market tuh kemarin semalam ya semalam Bitcoin tuh nyentuh ya di level 40.000 USD padahal kemarin kan gua pernah targetin ya bahwa kalau ada penurunan Bitcoin akan nyentuh di level 341 dan itu udah kelewat temennya kalau ini bisa ke breakdown gimana Bang ya target gue kecapek di level 38-39 oke temen tapi kita nggak bahas kesini dulu temennya kita langsung bahas aja ya mengenai penyebab ya Kenapa ETF ini ETF ini Bitcoin mengalami longsor temennya jadi baru-baru ini temennya ini katanya ada laporan ya dari salah satu metric port temennya gimana ini adalah salah satu pelaporan keuangan lah intinya temennya yaitu menginfokan SEC itu ada kemungkinan besar nggak akan menyetujui ETF intinya seperti itu di sini laporan metric port yang mengatakan SEC tidak mungkin menyetujui ETF Bitcoin Spot pada bulan Januari ini yang kita ketahui bulan Januari ini kan tepatnya tanggal 10 Januari ya temennya nah karena laporan dari metric port ini temennya otomatis market langsung down ya market langsung down temennya jadi metric protein adalah salah satu platform layanan keuangan kripto ya temennya salah satu platform koa layanan keuangan kripto ya jadi ketika metric pot ini mengumumkan ya atau menginfokan bahwa eh bahwa SEC ya kemungkinan besar tuh nggak akan menyetujui Bitcoin di bulan Januari otomatis dong otomatis market responnya Wah ini nih ya nggak jadi bakalan turun ya ternyata memang kalau kita lihat market langsung down ya bahkan semalam tuh nyentuh di level 40.000 usdl untuk Bitcoin hal itu berdampak ke Alcoin juga tentunya gitu temennya nah karena penurunan tersebut ya karena penurunan tersebut ya ini gue kutip juga dari data sentimen ya menyebabkan volume transaksi Bitcoin tuh melonjak tajam ya melonjak tajam karena penurunan atau jatuhnya harga market kripto ya Bitcoin khususnya dari 44 ke 40 temennya jadi volume transaksinya BTS itu langsung naik wis ya naik nih paling tinggi gini sekarang nih ya karena panik sel semua ya karena info yang diinfokan oleh si metric port ini ya mengenai bahwasannya SEC itu tidak mungkin menyetujui ETF Bitcoin apakah tidak mungkin ya tentu mereka itu kan ada alasannya kenapa bilang seperti ini gitu temennya nah sebenarnya di grup telegram yang gua udah gua infokan juga ya mengenai ETF support ya ETF support ya mengenai hal ini gitu temennya jadi pasal kripto telah jatuh ya karena adanya info penundaan persediaan SEC yang diinfokan oleh salah satu platform layan keuangan kripto yang bernama metric port ini udah gue infoin tahunnya dimana kan kita tahu ya mereka itu merilis laporan terbaru ya bahwa katanya komisi bursa SEC memungkinkan tidak menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa ETF temennya pada 11 Januari katanya ya dan menurut metric port juga ya semua permohonan katanya itu akan tidak memenuhi persyaratan penting yang harus dipenuhi sebelumnya sebelum SEC menujuinya intinya disini menurut metric port bisa diartikan secara langsung bahwa masih adanya persyaratan-persyaratan yang belum dipenuhi dan belum disetujui oleh SEC yang memungkinkan persyaratan-persyaratan tersebut bisa menyetujui ya untuk ETF port Bitcoin disetujui ini seperti itu dan katanya pelamar ETF Bitcoin sport itu memungkinkan besar hanya akan memenuhi tuntutan SEC setelah bulan Januari ya jadi bisa dibilang metric spot ini mengatakan bahwa tuntutan yang diajukan oleh bukan tuntutan ya kemauan SEC itu bakal bisa dipenuhi oleh para pelamar ETF Bitcoin support itu melebihi jadwal dari deadline 10 Januari artinya next di bulan berikutnya ya mungkin mereka akan berhasil memenuhi persyaratannya itu menurut metric spot ya menurut metric spot ya makanya market langsung longsor ya otomatis orang kan panik sel gitu temen ya wah ini penyebab harga Bitcoin naik ke Rp45.000 itu gara-gara ETF spot inilah kalau ETF spot ini dibatalin atau ditunda otomatis longsor itu udah gue jelasin di video gue sebelumnya tahun jadi kalian harus apa namanya wanti-wanti harus pantau terus ya karena ETF support bikini cukup panas banget ya di dunia kriptokaransi gitu teman bisa aja nantinya ada news yang bisa menyebabkan harga Bitcoin down ya baru video itu gua kemarin bilang gitu ya sekarang ada info news seperti ini yang menjawabkan harga Bitcoin crash langsung gitu tomen ya ini seperti itu ya dari sini juga sudah gua jelasin temen ya tentunya kan mereka punya alasan ya punya alasan mengapa eh sampai-sampai metric sport metric port ini temen ya metric port susah banget sih ya menyebutkan hal seperti itu jadi mereka ya sebenarnya tuh metric port ini mengumumkan infonya seperti ini temen itu dikhususkan untuk para kliennya aja sebenarnya temennya itu dikhususkan untuk para kliennya aja ya tapi mereka itu enggak tahu ya mereka itu enggak tahu kenapa info yang dikhususkan untuk para klien dari si metric port ini bisa menyebar luas ya tentunya itu bukan kendali si metric port ya tapi ya mau gimana lagi mereka mengumumkan ke apa kliennya ya kliennya kan otomatis mengumumin juga ya ke orang-orang lainnya otomatis itu yang menimbulkan kepanikan tersendiri ya oleh para player crypto atau investor crypto itu sendiri yang menyebabkan panik sel dan akhirnya semua ngejual ini seperti itu ya padahal pihak metric sports ya atau pendiri metric metric port itu mengkonfirmasi bahwa mereka sebenarnya menginfokan hal tersebut untuk para kliennya aja dan itu udah gue jelasin ya temennya udah gue jelasin disini nih ya kalian bisa lihat di grup telegram ya sebenarnya pendiri metric port menguatkan bahwa info laporan hanya ditunjukkan pada klien metric sports saja tapi mereka tidak menyangka bahwa info tersebut bisa menyebar luas ini seperti itu dan itu bukan kendali mereka nah disini lalu apa alasan mereka ya mengungkapkan hal itu tentang persetujuan ETF spot Bitcoin nah disini teman ya metric sport mengatakan katanya gini nih ya untuk apa namanya ETF ya katanya kepemimpinan komisaris yang tadi dari lima orang yang memberikan suara yang penting untuk persetujuan ETF SEC didominasi oleh Partai Demokrat ya ketua Gary Gleiser SEC ini tidak menerima crypto di AS dan bahkan mungkin sangat sulit untuk berharap bahwa dia akan memilih untuk menyetujui ETF support Bitcoin jadi ini adalah alasan ya mengenai bahwa katanya klik lima komisaris yang akan menyetujui ETF support itu ada di Partai Demokrat ya gue nggak tahu hubungannya ini apa oleh dengan Partai Demokrat intinya disini yang gua ambil bahwa mungkin ya eh para Partai Demokrat itu tidak eh ini ya tidak Pro ya terhadap kripto intinya seperti itu ya gua ambil poinnya aja jadi salah satunya ketua SEC Gary Gleiser gitu tahun ya tidak menerima crypto di AS dan bahkan mungkin sangat sulit untuk berharap bahwa dia akan memilih untuk menyetujui ETF support gitu tahun nah di sini juga dijelaskan katanya Gleiser cenderung tidak menyetujui ETF Bitcoin support karena hal itu sama aja legitimasi ya BTC sebagai penyimpanan nilai alternatif ya teman-teman jadi memang AS selama ini tuh sebenarnya takut ya dengan kripto karansi makanya mereka itu enggak cepat-cepat atau gercep ya untuk memberikan sebuah peraturan yang jelas untuk kripto gitu karena mereka tahu poten potensi besar untuk kripto itu ancaman terhadap dolar banget gitu teman-teman karena kalau intinya gini kenapa ETF support ini kayaknya susah banget dia disetujuin tahun padahal diri kayak negara Hongkong Jepang Singapura semua itu welcome terhadap kripto karansi ya karena kita tahu kekuatan dari Amerika Serikat tuh ya itu ya dolarnya itu gitu teman-teman kalau dolar kerancam terancam bagaimana nasib ekonomi AS meskipun kita tahu saat ini masih ngeklaim dia sebagai salah satu negara adidaya ya meskipun agak sedikit lengser gitu ya temannya ya karena adanya kripto ini otomatis pukulan berat untuk dolar tuh cukup keras ya gitu temennya cukup keras banget makanya gue rasa itu itu salah satu hal ya yang memungkinkan AS sampai saat ini itu sulit untuk menerima kripto bahkan mereka tuh meribet banget ya untuk membahas mengenai regulasi seputar kripto karansi itu sendiri nah baru-baru ini juga ya mengenai kabar SEC masih memproses dokumen ETF Bitcoin support teman-teman ya ya jadi laporan yang dilaporkan oleh metrik support ini memang tujuannya untuk para kliennya aja ya buat lebih waspada dan mempersiapkan lah mempersiapkan kalau misalkan ETF ini ditolak gitu temennya karena menurut analis ya analisa mungkin metrik port ini BTC itu kemungkinan akan ditolak ya akan ditolak tapi sebenarnya bukan ditolak temennya lebih ditunda mungkin di tahun depan karena mereka melihat data-data dari banyak pelamar ETF support itu belum memenuhi syarat ya belum memenuhi 100% syaratnya jadi ada kemungkinan di bulan berikutnya mereka akan bisa menyetujui jadi bukan ditolak ya temen nah disini tahun ya SEC masih memproses nih ya dokumen ETF Bitcoin support ya untuk laporannya ya ini dari Bitcoin.com juga gua kutip tomen ya katanya SEC masih memiliki banyak dokumen ETF Bitcoin yang harus eh disortir temennya jadi memang banyak sekali ya pengajuan ETF tuh ada 13 pengajuan ETF tapi disini gue kutip ya ini dia kutip dari salah satu analis brownblock ya yang bernama James saveart temen merek dia dimana dia itu membagikan sebuah platform media di media sosial ekstrem ya mengenai ETF Bitcoin support yang saat ini sedang dipertimbangkan SEC ya temennya jadi memang kalau kita lihat datanya disini ya banyak sekali tulisan NANA ini ya belum terlengkapi temennya belum terlengkapi ya dia berharapnya eh sebelum 8-10 Januari ini NANA ini udah terlengkapi temennya dan memungkinkan SEC itu bisa nge-approve atau menyetujui ETF support Bitcoin di tanggal 8-10 tapi kalau menurut dari Matic Spot temennya atau salah satu platform layanan keuangan crypto ini dia menginfokan hal sebaliknya yang menyebabkan penurunan market yang cukup tajam jadi ini bukan ditolak ya tapi lebih tepatnya itu ditunda gitu temennya meskipun pahit-pahitnya misalkan ditolak temennya tapi gua masih yakin ya mau nggak mau ke depannya ya si SEC ini si SEC ini akan menyetujui ETF Bitcoin support Bitcoin ini temennya akan menyetujui ETF support Bitcoin mau nggak mau ya karena ini memang udah perkembangan zaman dan eh Bitcoin juga ya udah terbukti tapi dia adalah salah satu aset digital penyimpan nilai dengan mengedepankan desentralisasi ya kalau misalkan dolar kalah sama Bitcoin yaitu udah waktunya ya gimana dolar kan udah ngemimpin berapa puluh tahun cuy ya ekonomi dan dia sewaktunya udah lengser ya udah lengser aja gitu loh apalagi saat ini udah kebentuk BRI CS ya dengan sistem eh bisnis ekonomi yang adil ya moment ya otomatis dolar kegeser lah oke jadi gua berharapnya sih ini enggak enggak membuat kalian ini ya skeptis bahwa wah ini BTC ETF ditolak sebenarnya ETF tuh hanya pelengkap temen hanya pelengkap dari drama crypto ini gitu temennya meskipun ibarat kata enggak ada ETF ya Bitcoin tetap bakal to the moon ya karena Bitcoin satu diadopsi global dan dia duanya dia memiliki siklus empat tahunan yaitu helving dimana ketika helving suplai otomatis berkurang tajam ya dan biaya penambangan itu meningkat hal itu juga yang menyimpan harga Bitcoin makin tahun makin meningkat bahwa banyak survei analis ekonomi juga menyebutkan pertumbuhan Bitcoin itu sendiri itu mengalahkan perusahaan-perusahaan besar dunia saat ini ya itu yang menyebabkan gua sangat optimis banget ya kedepannya meskipun pahitnya ini ditolak misalkan ya gua rasa SCC mau gak mau juga akan setuju juga dengan ETF spot Bitcoin ini ya temen itu feeling gua temennya dan meskipun enggak ada ETF Bitcoin tetap to the moon karena pada dasarnya ETF itu hanya pelengkap drama aja tahunnya dia disetujui harga Bitcoin naik meskipun dia ditolak ETF harga Bitcoin juga tetap naik makin tahun ini seperti itu ya temen dan tetap disitu itu ada disclaimer on ya temen disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi dunia kriptokaransi itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi temen jadi bicara kalian dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalau masing-masing disini jadi hanya bukan informasi yang didetahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa gue sampein ya mengenai isu dan news seputar ETF persetujuan ETF support Bitcoin semoga bisa bermanfaat jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like share comment and di subscribe ya tomen karena selesai subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari di channel Oke semoga selamat menikmati sampai jumpa bye-bye